Intro Halo lur, ketemu lagi sama aku Hibda di Suarga Suara Warga Di sini kita bakal tanya pendapat warga soal topik yang lagi viral Nah lur, akhir-akhir ini masyarakat dihebohkan dengan tagihan listrik yang membengkak nih lur Naiknya gak cuma 10-30% aja, tapi sampai 3 kali lipat Dengar-dengar nih lur, artis ibu kota ada yang naik sampai 17 juta Wow! Nah lur, langsung aja yuk kita tanya pendapat warga soal tagihan listrik ini Jadi tagihan listrik naik, kira-kira TDL-nya yang naik atau pemakaiannya yang bertambah? TDL-nya naik Jadi memang beban listriknya yang bertambah terhadap pemakaiannya, bukan TDL-nya AC, handphone, dan lain sebagainya itu yang berlebihan Jadi efek sampingnya tagihan akan membengkak Untuk tagihan listrik saya tidak mengalami kenaikan Pemakaian yang bertambah, karena beberapa bulan terakhir ini saya sering memakai alat elektronik Akhirnya saya datang ke PLN untuk mengkonfirmasi kenapa bisa naik sebesar itu Ya ternyata memang TDL-nya yang naik Bagi saya, saya belum bisa menjawab yang pasnya bagaimana Pertanyaan kedua Pemerintah bilang, kalau tagihan listrik naik gara-gara orang-orang pada dirumah Menurut kamu setuju nggak dengan statement itu? Benar Kalau saya itu sangat setuju, jadi orang di rumah terus itu akan sering menggunakan alat-alat elektronik Selama pandemi COVID-19 dan kita juga semuanya disuruh bekerja dari rumah Menurut saya wajar kalau tagihan listrik memang naik Saya setuju Saya tidak setuju dengan statement pemerintah tersebut Karena sebagai pemerintah harusnya memiliki statement yang baik dan menyujukan di masyarakat Ini tergantung pemakaiannya, pemakaian orang bagaimana gitu loh Dan pada saat semua orang akhirnya harus ada di rumah Kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan di luar rumah akhirnya harus dibawa ke dalam rumah Jadi otomatis penggunaan listrik akan tambah Mungkin memang ada sebagai masyarakat yang di sektor tertentu pekerjaannya bisa dikerjakan di rumah Dan ada sebagian sektor tertentu tidak dikerjakan di rumah Jadi semua itu via online, sehingga tagihan listrik akan naik Kalau andaikan orang yang ini di rumah terus, kayak youtuber-youtuber banyak, kan youtuber itu di rumah Dia menghabiskan waktu di rumah, menggunakan komputer, menggunakan AC, menggunakan elektronik-elektronik yang lainnya Dan itu kan memerlukan kalau di dalam kamar, misalnya ada yang bekerja di dalam kamar AC-nya dinyalain Atau pada saat-saat lagi istirahat, break dari pekerjaan yang dilakukan di rumah Biasanya ada yang nonton TV Sekarang selama pandemi ini, dia hukur 3 kali Jadi tagihan listrik di rumah meningkat karena pemakaian yang meningkat juga Pertanyaan ketiga, gimana sih menurut kamu kalau emang benar pemerintah naikin tarif listrik selama pandemi ini? Saya tidak setuju dengan adanya kenaikan TDL Seharusnya jangan dulu deh kalau saya mau naikin TDL Saya kurang setuju Pemerintah itu tidak etis untuk menaikkan tarif dasar listrik di masa pandemi Kalau emang TDL yang dinaikin pemerintah sekarang itu menurut saya kurang bijak Kalau memang pemerintah menaikkan TDL-nya di masa pandemi seperti ini Menurut saya agak kurang bijak Karena kan semua industri ataupun semua lini pekerjaan yang ada di Indonesia bahkan secara global juga lagi terpuruk Karena sekarang kita lihat orang mencari kerja susah Kemudian banyak orang-orang yang juga dikenakan PHK Ada yang terkena pengurangan gaji atau tidak dibayarkannya tunjangan-tunjangan tertentu Atau bahkan ada yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK Mereka mau bayar dengan apa? Mau bayar dengan nangis-nangis? Mau bayar dengan apa? Apa itu enggak mungkin Jadi perekonomian itu lagi down Jangan menaikkan TDL-nya akan membantu masyarakat lagi Mungkin kalau bisa diturunkan saja untuk membantu perekonomian masyarakat Ya kita tahu memang negara juga lagi dicoba gitu Tapi setidaknya bantu masyarakat lah untuk menjalani cobaan ini juga gitu Pertanyaan keempat, gimana tuntutan kamu terhadap pemerintah mengenai kenaikan listrik dan pelayanan PLN? Dengan pelayanan PLN itu adanya pemadaman masal dari jam 10 pagi sampai jam 5 itu sangatlah mengganggu aktivitas masyarakat Jadi untuk sekarang Alhamdulillah masih aman-aman saja Pelayanan PLN sudah baik Pelayanannya yang ditingkatkan Dan jika terjadi pemadaman listrik, sebaiknya PLN menanggapi lebih cepat lagi Tolonglah, udah jangan mempermainkan warga, semua orang pasti membutuhkan duit Saat listrik itu tidak mengalir, banyak sekali hal-hal yang tertunda Saya berharap pelayanan PLN semoga lebih baik lagi Karena masih ada beberapa, saya tidak bilang banyak, tapi ada beberapa area di Indonesia Yang masih suka ada pemadaman bergilir, ataupun juga pemadaman tanpa pemberitahuan Kucuk-kucuk ketika kita bayar, ternyata harga tidak sesuai apa biasanya masyarakat bayar gitu Contoh, biasanya sudah Rp200.000 sebulan, eh kalau-taunya Rp400.000 dan Rp500.000 Ya menurut saya, sudah lah balikin seperti semua Pertanyaan kelima, apa solusi kamu agar penggunaan listrik lebih bijak? Solusinya itu pintar-pintar dalam menggunakan barang elektronik sih selama berada di rumah Kita harus menggunakan listrik dan alat-alat elektronik perlunya saja Jika tidak dibutuhkan, matikan aliran listrik tersebut Jadi yang pertama, itu kalau listriknya tidak digunakan, dimatikan Matikan lampu yang ada di rumah kalau tidak dipakai Kemudian alat elektronik seperti AC yang kira-kira bisa digantikan dengan angin yang masuk dari luar Mungkin buka semua pintu, buka semua jendela Lagi mau tidur, itu semua alat elektronik dimatikan Kemudian ketika siang-siang bolong, itu kan kita sudah diberikan oleh Tuhan Matahari gitu kan Masa kita harus menyalakan lampu lagi gitu Sedangkan matahari untuk menerangi Cari kesibukan lain di rumah selain menonton TV Karena biasanya juga itu kan makan banyak sekali beban listrik Kalau mau pergi, jangan lupa matikan lagi juga Terus yang terakhir itu, gunakan alat elektronik seperlunya Kita sebagai manusia itu tahu batasan dalam waktu sesuai ekonomi kita Matikan lampu, kamar tidur ketika tidur pada malamnya Atau apapun yang memang sebenarnya menggunakan stop kontak tapi tidak dipakai, itu dicabut aja Karena juga bisa membuat beban listrik bertambah, itu aja Tarif listrik ini sejak tahun 2017 tidak mengalami kenaikan Malah kalau kita lihat lagi, tarif untuk subsidi Rp450 itu tidak naik sejak tahun 2003 Artinya kalau kita lihat matematis yang biasa, bahwa yang naik itu tentu saja volume pemakaian Volume pemakaian yang naik itu apa? Waktu kita website, kita memang menggunakan komputer saja Tetapi jangan lupa, dua satu panas, kita membutuhkan AC atau kipas angin Dan kipas angin itu dan AC itu akan nyala Kemudian kita juga perlu memasak, perlu minum Semuanya ada listrik sekarang Dan itu yang menyebabkan kenaikan berkali-kali Yang dulunya kita mungkin makannya di luar, kerjanya di kantor Sebenarnya sekarang karena work home Tadi from home, anak-anak semua pelajarnya 24 jam AC-nya nyala Jadi kenaikan itu disebabkan pemakaian naik Nah lor, itu tadi pendapat warga soal tagihan listrik yang naik lor Intinya mau listrik naik atau enggak, kita tetap harus bijak dalam penggunaan listrik Karena hemat listrik, hemat biaya, dan hemat energi Setuju gak lor? Waduh, mati lampu lor, aku lupa belum bayar listrik Terus saksiin suarga ya lor, suara warga hanya di TV ku Halo lor, kembali lagi bersama aku Ilam di suarga Suara warga Nah lor, kali ini kita akan nanya-nanya pendapat warga lor Tentunya dengan topik yang sedang viral Nah, kali ini yang aku akan bahas adalah Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Serangan di pagi buta pada 11 April 2017 itu Nyaris membutakan mantan polisi Yang dikenal berani membongkar kasus-kasus korupsi kakap di negeri ini Saudara dua penyerang penyidik KPK Novel Baswedan hanya dituntut Pemirsa tuntutan satu tahun penjara terhadap dua terdakwa Penyeraman ayat keras penyidik KPK Novel Baswedan Ini menuai kontroversi Kulihat ibu berdilui Sedang bersusah hati Air matamu berlinang Mas intanmu terkenal Lor, menurut kalian adil itu gimana? Nah, baru-baru ini lor Ada suatu kejadian yaitu penyiraman air keras Yang dilakukan beberapa oknum Yang disiram air keras catat seumur hidup Yang menyiram air keras itu Dihukum satu tahun lor Pie lor, adil porak sak jani Ayo lor, kita tanya pendapat warga Tentang sistem hukum dan keadilan di Indonesia itu sebenarnya gimana sih? Pertanyaan pertama lor Menurut kalian keadilan itu apa lor? Keseparan hak setiap individu dimanapun juga berada Kesamaan hak dan kewajiban masyarakat Indonesia Hak yang dimiliki oleh warga negara untuk memperoleh kesejahteraan Sama dalam tatanan, berbagai tatanan Dari segi hukum, budaya, sosial, politik, dan lain-lain Gak pandang bulu, terus sesuai porsi Ya misalnya langsung bicara kasus saja Misalnya ya tentu saja kasus pencurian beda Hukumannya dengan kasus pembunuhan misalnya Jadi jangan sampai yang perbuatannya jelas-jelas lebih berat dihukum Lebih ringan daripada yang perbuatannya tidak seberat itu Tidak ada lagi bentuk-bentuk diskriminasi sosial yang terjadi di masyarakat Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan Baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya Tetapi semua buat semua Tidak banyak perpolitikan ya Campur aduk perpolitikan di unsur keadilan itu sendiri Yang kedua lor Menurut kalian gimana sistem keadilan di Indonesia ini Sudah diterapkan dengan baik atau belum? Cukup dalam arti bahwa tidak terlalu baik dan juga tidak terlalu jelek Belum sangat baik Belum Karena kita masih tumpang tinggi antara kepentingan dan keinginan Banyak peraturan yang bisa diakali sebenarnya Banyak celah di sistem hukum kita dan akibatnya Dan juga tentu saja unsur Segala macam unsur ya Politik terutama sangat-sangat mempengaruhi sistem keadilan sosial di Indonesia Sesama warga negara Indonesia saja masih dapat banyak tindakan-tindakan kekerasan Dan tindakan-tindakan rasis dalam sesama warga Sistem keadilan sosial kita ini memihak kepada orang-orang yang melakukan ketidakadilan Dan sebaliknya terkadang sangat baik dalam mengadilu orang-orang yang melakukan tindak ketidakadilan juga Kita masih saja terbentuk sama idealisme masing-masing Pertanyaan ketiga lor Baru-baru ini ada kasus penyiraman air keras Yang katanya tidak disengaja Nah, gimana pendapatmu lor tentang itu? Seperti ada ketidakadilan kepada Bapak Novel Baswedan Tanggapan saya sama kayak netizen lain sih ya Dan orang-orang pada umumnya itu agak lumayan disayangkan sih Ya seperti inilah sistem hukum di Indonesia Masih sangat boblok dan banyak PR-nya Sangat disayangkan Bisa-bisanya kasus yang mengusuknya saja membutuhkan waktu dua tahun Hukumannya hanya satu tahun dengan alasan ketidak sengajaan Unsur tidak sengaja itu diangkat dan dipercaya gitu ya Namanya orang melakukan sebuah kejahatan Apalagi kasusnya itu pakai air keras Yang mana si pelakut harusnya tahu dong Kalau itu air keras gitu ya Bukan air mineral biasa gitu Jadi kalau yang namanya gak sengaja Harusnya dia numpain aja air mineral gitu kan Tapi kalau udah air keras Mau disengaja gak disengaja Itu unsurnya penganiayaan Jadi tetap aja harusnya hukumannya berat Enggak cuma satu tahun Jadi alasan tidak sengaja diungkap sama si jaksa Untuk meringankan Dan juga unsur-unsur lain yang meringankan ya Sehingga hanya di hukum satu tahun Dan perbandingannya sudah merusak Mata seseorang gitu ya Mata korbannya, jaringan dan sebagainya di mukanya itu Menurut saya itu sangat jauh dari kata Adil Ini menceritakan bahwa Negara ini belum dewasa Dalam hal menanggapi Isu hukum Maka dengan hal ini Kita bisa menjumpulkan bahwa hukum di Indonesia sendiri juga sudah tidak Beres adanya Kita masyarakat awam Sangat kecewa Atas putusan Yang sebelah mata seperti itu Pernyataan keempat lor Menurut kamu Sistem hukum di Indonesia ini Dengan kejadian seperti ini gimana lor Sudah sangat baik Akan tetapi implementasinya Belum sempurna Tentu saja hal ini sangat mengecewakan Untuk hal ini tidak ada yang perlu dikomentari Terkait dengan peradilan dan segala macamnya Karena menurut saya ini hanya sebuah settingan rekayasi Tidak menemukan sis titik temu Dan akhirnya malah diputuskan tidak sengaja Seperti ada oknum-oknum tertentu yang menghalangi Orang-orang tertentu yang menginginkan keadilan sosial Untuk seluruh rakyat Indonesia Bahwa sang pelaku melakukannya dengan tidak sengaja Sangatlah lucu How gitu Maksudnya sebagai orang awam pun pasti akan bertanya-tanya Kepentingan siapakah ini yang sedang dibaluti Yang sedang ditutup gitu Apakah benar seperti yang orang-orang bilang Orang-orang katakan di luar sana Bahwa disini ada elit-elit politik khususnya Polisi yang bermain disini Dan disini harus ditegaskan Karena citra polisi saat ini akhirnya berefek negatif Karena kasus Bapak Novel Baswedan ini Dalam hal ini pemerintah sangat-sangat menutupi Dan sangat-sangat kita ketahui bahwa hukum saat ini ada berada di tangan pemerintahan Sehingga apapun yang kita lakukan dan apapun yang berlawanan sama pemerintah Akan semakin terus dibuka Seolah-olah hal ini seperti ditutupi dan masyarakat dipermainkan Kasus ini harus segera diselesaikan dengan cara yang transparansi Dan juga memiliki titik temu berkeadilan Mencenderai hukum itu sendiri gitu Maksudnya ya lucu aja gak sih Kalau misalnya dibalikin ke anda-anda para penegak hukum Mau gak disiram mukanya pakai air keras Lalu pelakunya cuma di hukum satu tahun Kemudian alasannya gak sengaja Ya tanya balik aja ke diri sendiri Pertanyaan kalian malur Bisa gak keadilan di Indonesia ini ditegakkan? Tidak akan pernah bisa tegak apabila politik hanya dijadikan alat untuk mendapatkan kekuasaan Tapi bukan dijadikan alat untuk perjuangan mengendegakkan keadilan Saya rasa masih belum Keadilan di Indonesia tidak akan benar-benar tercapai Bisa saja kalau memang hukum ini diisi oleh orang-orang yang kompeten, bijak, jujur, dan adil Saya percaya gak ada yang gak mungkin Kembali lagi tadi ke jawaban nomor satu Masalahnya mau atau tidak? Kapan lor menurut kamu? Kalau tanya kapannya ya kita menunggu Karena dapat kita lihat sendiri begitu banyak kasus-kasus yang terasa begitu tidak adil Bukannya saya pesimis tetapi kita dapat belajar dari banyak kasus yang telah terjadi Dan banyak kasus yang belum diselesaikan dengan baik Kalau mau pasti bisa kok Benar-benar tegak bisa Bina caranya Cuma memang susah banget Saat ini kita berada di posisi hukum yang kita butuh figur sosok hero, pahlawan kemanusiaan Dimana hukuman orang-orang yang mencuri akan hal-hal kecil Lebih lama dibandingkan mereka yang melakukan kasus-kasus besar seperti korupsi dan lain-lainnya Bisa atau gak ya tergantung Pemerintah itu support gak untuk berkeadilan Hukum yang berkeadilan ini Kalau sama seperti saat ini kayaknya agak susah Harapan saya dengan kasus Panovel ini Kita perlu belajar untuk membenahi hukum kita Agar keadilan dapat dirasakan hingga ke semua pelosok negeri tercinta diri Terima kasih Dari masyarakatnya juga harus memulai untuk taat peraturan Jadi adilnya itu dari diri sendiri dulu Dan tentu saja pemerintah juga harus lebih berani untuk tidak pandang dulu Nah kalau tadi itu pendapat warga lho Kalau kamu ikut yang mana lho Eh biar semuanya Duh makasih mbak makasih ya Wah lho disiram duit ternyata enak lho Kalau disiram air keras mah udah cacat Yang nyiram hukum cuma setahun Alah lho lho Masaknya banget Daya lho Tetap saksikan suarga lho Suara warga Bye bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.